Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak ketemu lagi dengan Bu Widia di Sentra Rancang Bangun Nah anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, tetap semangat, aku pasti bisa Nah anak-anak sebelum kita berdoa, mari sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita belajar hari ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat Nah anak-anak ayo sikap manis, kepala ditundukkan, berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Ila hadaratin Nabi Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam Wa ala alihi wa ashabihi wa duriyadihi wa ahlil bayitil kiram Ila hadaratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila hadaratin Syekh Asim Ashari Ila mu'asasah ta'limiyah kepunsari Wa asatati dina, wa talamidina, wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladina an'amta alayhim Wairil maghdu bi alayhim Wairil maghdu bi alayhim Walakdallin Rabbi fir liwali walidayah Walil mu'minin amin Kita lanjut dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidakni ilmah Warzukani fahmah Amin Nah, kita lanjut dengan sholawat narya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholi sholatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin ilahi Tanhalubihi al-uqadu Watanfarijubihi al-qurabu Watukadabihi al-hawaiju Watunalu bihi rago'ibu Wahusnul gawatimi Wa yustasgol gawamamu Biwadihi al-qariim Wa ala alihi Wasubihi fi kulli lam hati Wa nafasim Wa nafasim mi adadi Kulli maklumilat Nah, anak-anak Jangan lupa setiap kita berdoa Kita harus membaca apa dulu? Kita harus membaca surat al-fatihah Yang kedua, doa mau belajar Dan yang ketiga, membaca sholawat narya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, anak-anak Ketemu lagi dengan Bu Widya di Sentra Rancang Bangun Nah, di sini dengan tema lingkungan Dengan subtema rumahku Nah, di sini Bu Guru akan mengajak anak-anak Berdoa keluar rumah Nah, anak-anak mendengarkan dulu Nanti anak-anak menirukan di rumah ya Coba yuk didengarkan dulu Doa keluar rumah Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim Tawakkaltu alawah La hawla Wa la kuwata illa billahil alihil azim Artinya Dengan nama Allah Aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya Melainkan dengan pertolongan Allah Amin Nah, ini nanti tugasnya Di voice note Dan dikumpulkan di grup Nah, anak-anak ku Di sini Bu Guru akan Di Sentra Rancang Bangun ini Bu Guru akan menerangkan tentang bagian-bagian rumah Nah, bagian-bagian rumah itu ada apa saja anak-anak? Coba yuk kita lihat yuk di sini Nah, di sini ada apa ini namanya? Ini namanya pintu Ya, betul Ini namanya pintu Kemudian ada apa lagi? Ada cendela Ya, ini namanya cendela Kemudian ada apa lagi di sini? Di sini ada dinding Nah, setelah ada dinding Di sini ada apa? Ini ada genting Nah, ini bagian-bagian rumah Untuk apa? Untuk menutupi semuanya ini anak-anak Nah, ini sedangkan rumah ini gunanya untuk apa? Rumah itu gunanya untuk melindungi Dari hawa dingin dan panas Untuk berlindung keluarga ya anak-anak Nah, di sini nanti anak-anak bisa menebeli tulisannya Di sini Nah, ini gambarnya pintu Urufnya apa saja? Urufnya P Terus I N T U Nah, setelah ditebeli di sini Anak-anak nanti menulis lagi di bawahnya Anak-anak tinggal mencontoh di atasnya Menulis pintu Nah, kemudian Yang kedua juga gitu Ini namanya apa? Ini namanya cendela Nanti anak-anak bisa menebeli di sini Nah, hurufnya cendela Nah, setelah ditebeli Nanti anak-anak bisa menulis lagi di bawahnya Begitu juga dengan ini Ini namanya apa? Ini namanya dinding Nah, dinding ini nanti juga ditebeli Setelah ditebeli Nanti anak-anak menulis di bawahnya Dinding Terus yang di bawah ini namanya Genting Nah, genting ini nanti bisa ditebeli Setelah ditebeli nanti juga ditulis Nah, ini nanti jangan lupa tugasnya Difoto dan dimasukkan ke link Nah, anak-anak Di sentra rancang bangun ini Di materi selanjutnya Yaitu menghitung gambar bentuk geometri Nah, di sini ada bentuk lingkaran Ada bentuk segitiga Ada bentuk trapezium Terus ada lingkaran Ada bintang Dan lingkaran lagi Kemudian ada bintang Ada segi lima Dan ada segi empat Nah, ini nanti Anak-anak menghitung gambarnya Nanti kita hitung di sini Berapa ini? Kita hitung bersama-sama Satu Dua Tiga Nah, di sini kita tulis Angka tiga Nah, kemudian bentuk segitiga Segitiga ada berapa? Kita hitung Ayo bersama-sama Satu Dua Nah, ada dua Di sini kita tulis Dua Nah, kemudian bentuk trapezium Ada berapa? Kita hitung bersama-sama Satu Dua Tiga Empat Lima Nah, kita tulis di sini Angka lima Nah, kemudian juga begitu Yang bawahnya Lingkaran ada berapa? Ada satu Kita tulis angka satu Terus bintangnya ada berapa? Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Di sini kita tulis Angka tujuh Kemudian ada lingkaran lagi Lingkaran ada berapa? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ada delapan Kita tulis Delapan Nah, begitu juga Selanjutnya Nanti anak-anak Menghitung sendiri ya Dan ditulis di bawahnya Nah, tugas ini juga Di foto Kemudian Dimasukkan di link Anak-anak Di materi selanjutnya Di sini Bu guru akan Mengajak anak-anak Membuat Lipatan Bentuk rumah Nah, nanti Kita siapkan Kertas Origami Nah, cukup Satu aja Nanti ya Anak-anak ya Nah, ini nanti Kertasnya Kita lipat Jadi dua Nah, setelah kita lipat Jadi dua Kita setrika Biar sama Nah, setelah kita lipat Jadi dua Seperti ini Nah, kita lipat lagi Jadi segi empat kecil Nah, setelah kita lipat Di tengah-tengahnya ini Ada garisnya Anak-anak Nah, garis tengah-tengah ini Nanti Yang sebelah Kanan dan kiri Kita lipat Ke garisnya Nanti kalau melipat Pas garis ya Anak-anak Nggak boleh lebih Nanti kalau lebih Nanti rumahnya Nanti melenceng Nah, kita lipat Di tengah Satunya Juga kita lipat Ke tengah Nah, seperti ini Nah, jadi setelah kita lipat Jadi dua Nanti di tengahnya kita lipat lagi Setelah ada garisnya Di garisnya kita lipat Di bagian kanan Dan bagian kiri Nah, setelah kita lipat Diluruskan Nanti kita buka Di sini Nah, di pojoknya Anak-anak Nah, kita buat Atapnya Nah, satunya Juga kita buka lagi Kita buka Terus pojoknya Sini juga Dilipat lagi Nah, sudah jadi Rumah gandeng Nanti tinggal Kita kasih Pintu Dan cendela Nah, setelah Kita lipat Jadi rumah Nanti kita kasih Pintu Dua-duanya Terus Penggir-penggir Kita kasih Cendela Nah, di atasnya Kita kasih Angin-angin Kita kasih angin-angin Biar ada Udaranya Nah, setelah kita lipat Kita tempel Di buku Gambar Nah, setelah kita tempel Kita nanti Bisa Ngasih Gambar Seperti ini Kasih gambar Pohon Dikasih Langit-langit Di bawahnya ini Dikasih rumput-rumput Juga boleh Biar kelihatan Rumahnya Lebih Sejuk Nah, bisa kan Anak-anak Nanti Bu Guru Tunggu ya Ini nanti Hasilnya Juga Cukup Di Foto Dan Dimasukkan Ke link Kita sudah Belajar Di Sentra Rancang Bangun Nah, setelah kita Belajar di Sentra Rancang Bangun Nanti Jangan lupa Tugasnya Dikumpulkan Di link Nah, setelah Selesai Belajar Mari kita Berdoa Selesai Belajar Ayo anak-anak Sikap Manis Kepala Ditundukkan Berdoa Mulai A'udhu Billahi Minash Shaitan Roteem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal'asr Inna L'insan Lafee khusr Illa Alladhin Amanu Wa'amilu Saliha Nah, kita lanjutkan Dengan Doa Keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Artinya dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah Amin Nah anak jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan ya Tetap semangat anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh